P.T. Bukalapak.com atau Bukalapak, baru-baru ini dikaitkan dengan yayasan aksi cepat tanggap karena sempat melakukan kerjasama dengan yayasan tersebut beberapa tahun silam. Merespons hal tersebut, pihak manajemen Bukalapak akhirnya buka suara dan menyayangkan soal pemberitaan tersebut. Bukalapak memang tak menampik soal kerjasamanya dengan ACT, namun pihak manajemen menegaskan bahwa semua kerjasama telah berakhir sejak 2019 lalu. Mereka menjelaskan, saat ini semua pengumpulan dana yang ada di platform Bukalapak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga nirlaba yang kredibel. Selain itu, lembaga nirlaba tersebut mematuhi ketentuan dokumen legalitas serta lulus seleksi dan pemeriksaan internal perusahaan. Bukalapak mengaku berkomitmen untuk menjadi perusahaan tech enabler yang beroperasi dengan good governance dan mendorong kesatuan dan persatuan bangsa. Diberitakan sebelumnya, yayasan ACT sedang menjadi sorotan karena dugaan penyelewengan dana di lembaga tersebut. Terbaru, Kementerian Sosial telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB ACT karena ditemukan pelanggaran aturan terkait pemotongan dana sumbangan. Terima kasih telah menonton!